Sebenarnya, apa sih yang disebut dengan velg ori? Ini original itu, ya itu. Dari segi kualitasnya, pasti beda materialnya. Gara-gara dia yang diasingkan gak boleh pakai velg lokal, dia jadi males modifikasi, kan kasihan. Gak boleh, jadinya ada gap nanti. Nah, jadi kayak kok bisa sih, gitu loh, builder seperti Bang Harvid yang menurut gue nih, kreatif itu udah, wih, gila loh, namanya udah tinggi, gitu kan. Kenapa gak mau pakai brand-brand yang oke aja, gitu? Udah, udah pakai kok. Ya, balik lagi kayak saya bilang tadi, ini ada anak Indonesia yang pengen berkarya, bikin velg, impor, dengan material yang mungkin dia pede, itu materialnya bagus, why not buat kita coba, gitu. Kenapa kita gak support, gitu? Support your local pride, oke, ada satu pertanyaan lagi? Saya juga pakai velg impor, sampai budgetnya hampir 100 juta, bannya masih pakai acelera. Mercy saya, acelera lokal. Bannya pakai acelera. Velgnya velg impor. Acelera udah di impor, kan? Mobilnya jalan di tol, sering kecepatan sampai 200, jalan lintas Sumatra, tau sendiri udah cobain, kan? Udah, kan? Padang, kan baru, mana-mana. Iya. Dengan bobot Mercy yang seberat itu, manuver, jalan hari hujan, segala macam, aman. Pakai ban juga 35. Jadi, gak harus barang lokal itu jelek. Sama baliknya lagi dengan velg-velg yang bikinan lokal tadi, gitu loh. Mungkin kurang good looking dari segi finishing, oke. Bisa diperbarui, maksudnya bisa direvisi. Iya, bisa direvisi. Dari segi good looking, seperti si Kranze, tadi lipsnya kilat banget nih. Yang ini lipsnya agak ngebutak, gitu. Tapi, kan, belum tentu material itu jelek. Belum tentu, sekali kena lubang, pecah. Gitu loh. Apalagi, harganya bisa dijangkau sama banyak orang, gitu. Kenapa? Ya, balik lagi, masyarakat Indonesia itu gengsi. Kan, adu gengsi nih. Apalagi, sesama anak-anak otomotif. Di kalangannya dia, satu tim misalnya 10 mobil, 9 udah pake velg impor. Yang mobil dia masih velg replika. Dia pasti bakal berusaha. Jadi, belum tentu orang tuh beli velg impor tuh, karena dia tahu dengan kualitasnya. Karena dia butuh. Tapi, cuman dia butuh atau gengsinya itu loh. Iya. Benar gak? Belum tentu dia beli velg yang mahal. Belum tentu dia memahami. Karena dia emang butuh velgnya yang kuat. Iya. Sedangkan, casting aja, yang harganya di bawah 10 juta, itu sebenarnya udah cukup-cukup. Jadi, ada orang tuh beli. Gue ori. Tapi, hanya tahu dia ori. Tapi, dia gak tahu apa sih original itu. Dia pelajarin gak secara materialnya. Dia belajarin gak? Oh iya, ini 3 piece. Jadi, kalau lips gue mau dilebarin, satu saat gue bisa tinggal lips doang. Belum tentu. Faktanya, yang sering gue temuin di kalangan, beli velg 3 piece. Iya. Bosen, velgnya dijual. Setri piece-tri piece-nya dijual. Iya. Padahal itu tahu, itu bisa di upgrade. Kelebaran bisa dikecilin, kecil bisa dilebarin. Face-nya bisa diganti. Face-nya bisa diganti. Gitu loh. Oke. Itu balik lagi ke orang tadi. Terus, yang kedua, karena bicara gengsi, mungkin balik lagi ke si bengkel modifikatornya. Gue gak pernah mengharamkan ke orang pakai velg replica. Tapi, mungkin orang tuh bakal berpikir sendiri dengan edukasi yang gue kasih saat dia, kenapa bang velg itu mahal harganya? Begini, begini, begini. Ini murahnya begini, begini. Kelebihannya, kelemahannya gue ceritain. Dia padahal pakenya yang one piece, yang itu pakai tripis. Tapi, dari segi berat, pasti berat tripis. Iya. Iya kan? Kecuali kita cerita-cerita velg yang untuk race. Yang one piece yang dipangkunya. Pasti, karena dia ciptakan sebenarnya buat race. Butuh bobot yang ringan. Contohnya kayak yang tadi ya, yang ultra weight. Use, only use for race. Race. Baca deh di race itu. Gue pernah baca kok. T37 Ultra Lightweight itu, memang speknya diutamain buat race. Karena gue udah pernah timbang, ring 20 itu cuma 7 kilo. Ring 20 rasa ring 15 ya? Benar. 7 kilo doang. Gue tahunya juga saat ngirim velg itu. Kok kenanya murah banget. Gue lihat, stroke expedisi 4 piece velg, 28, sekian mungkin sama packing karton. Wih, ringan banget nih velgnya. Gue sendiri belum pernah timbang langsung ya. Tapi pernah pakai dan? Pernah pakai. Dan pernah retak. Bukan berarti velg yang sangat ringan, velg yang mahal banget. Velg-velg tripis juga banyak kok, barelnya retak kena lubang. Banyak. 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 Makanya balik lagi, orang tuh cuma ngomong, lu masih pilih velg ori, tapi lu ngerti gak apa velg ori itu? Iya. Lu pelajarin kebutuhan lu apa nih? Lu pakai band yang tebal berapa? Gue keluar kota, tapi gue velgnya ori, cuman band gue tipisnya 25 tingginya. Ya sama aja bunuh diri. Bener. Iya gak? Sebenernya menurut gue ya om, 35 itu udah tipis banget loh. Tipis-tipis banget. Tapi masih aman? Masih aman. Yang penting jangan lubang semua lu hantam. Iya. Apapun ceritanya bro, mau semahal apapun velg lu pasti bisa pecah. Apapun ceritanya, lubang besar dihantam, velg OM aja bisa pecah. Iya kalau OM kan emang kualitasnya jelas. Tapi band OM tebalnya berapa? Iya. Bisa pecah masuk lubang. RIO 65. Nah. Jadi balik lagi, oh gue butuhnya emang velg. Kenapa gue beli velg import? Gue butuhnya lebar. Gue butuhnya ring 17, tapi lebarnya 11,5 atau 12. Oke. Gue butuhnya offset yang sekian nih. Yang tidak ada. Nah, apa minas gitu. Iya, yang tidak ada di velg-velg lokal. Jadi gue mesti belinya velg-velg yang ori, baru bisa dengan spek yang gue mau. Oh, gue butuhnya? Gue pengen desain, gue pengen model gue sendiri gitu. Yaudah gue coba import dari merek A, merek B, atau merek C, yang bisa custom wheels. Gue pengen warna barrel-nya ini, gue pengen warna lips-nya ini, gue pengen warna face-nya ini, gue pengen revert-nya warna ini, gue pengen dop-nya nama anak gue misalnya. Ya kan kalau custom bisa-bisa aja. Why not? Kenapa nggak? Jadi ada kebutuhan gitu. Kita harus tahu juga, makanya mereka harus tahu kegunaannya apa beli velg original. Gue sering banget sih bilang sama orang-orang atau sama penonton semua, modifikasi itu yang paling penting, itu bukan apa kata orang, tapi selera dan kebutuhan. Iya, iya. Jadi kalau yang memang kayak gini, Bang, gue punya teman baru beli mobil, dia sukanya velg-nya yang dikeluar dari mobil, city car. Menurut gue, itu oke nggak apa-apa. Saat ini selera lo seperti itu. Iya. Dan lo belum ngerasa, dia mungkin saat ini lo belum tahu, ketika lo pakai serok yang keluar, itu lo akan susah cari parking. Betul. Lo akan hal-hal lebih waspada. Tapi ketika lo suka seperti itu, ya lo pasti akan lebih hati-hati ketika nyetirnya. Benar, benar. Yang pertama selera. Dan yang terakhir, kebutuhan. Karena kebutuhan tiap orang itu beda-beda. Contoh, bujangan sama punya anak istri. Masih beda dong. Benar. Iya kan? Oke, anggap lah sama-sama gajinya misalnya, anggap lah 10 juta. Iya. Yang bujangan ya paling cuman buat diri dia sendiri. Yang buat anak istri. Beda anak lah, yang ini lah, yang itu. Terakhir bang, anggap lah ini ada adik-adik kita yang nonton. Yang mungkin dia baru SMA, yang baru punya mobil, terus lagi pengen suka lah sama dunia otomotif. Lo punya saran gak sih? Atau tips gimana sih melewati itu? Atau tips modifikasi untuk pemula lah, anggap lah kayak gitu. Seperti itu. Yang pertama tuh simple ya. Dia mesti ada passion-nya di dunia otomotif. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mesti bisa menempatkan modifikasinya itu sesuai kebutuhan dan temanya. Paling penting tuh balik lagi harmonisasi sih. Itu gak bisa dipungkirin gitu. Mobil itu ada soul-nya juga. Dia harus bisa modifikasi itu sesuai soul-nya mobil. Oh ini mobilnya salun basic-nya misalnya big sedan. Tapi dimodifikasi gaya racing yang blue window segala macem. Lo keluar duitnya bakal sama bikin mobil VIP yang simple tapi jauh good looking gitu. Keluar duitnya sama nih misalnya. Tapi jauh good looking-nya. Hasil aja itu apa-apa jauh? Ya itu dan kata orang proper tadi. Harmonisasi itu paling penting dimodifikasi. Harmonisasi. Tapi jangan lupa fungsionalitasnya jangan ditinggalin. Karena mobil fungsinya itu adalah alat transportasi. Iya alat transportasi. Jadi kita jangan sampai membahayain orang di jalan gara-gara kita salah modifikasi. Itu. Benar. Itu intinya. Jadi kalau misalnya kita salah itu sebenarnya bukan masalah kita yang salah. Tapi kalau misalnya mobil kalian kenapa-kenapa bisa berdampak kepada pengguna jalan yang lain. Pengguna jalan yang lain. Kasian kan. Intinya berarti tadi yang pertama adalah harmonisasi. Pasiennya harus dapat dulu dia. Pasiennya dia harus dapat dulu. Dia harus tahu. Lu mau main apa? Iya lu mau main apa gitu. Jangan lu karena punya duit orang modif lu modif juga. Tapi lu gak tau apa yang dikerjain. Jangan mindahin toko ke mobil. Betul. Oke. Pasiennya dapat. Harmonisasinya harus benar. Yang paling penting itu jangan tinggalin fungsionalitas dari kendaraan itu. Berarti itu ada tiga poin tuh? Iya. Pertama passionnya. Arahnya mau kemana jatuhnya gitu kan. Yang kedua adalah harmonisasi. Iya. Dan yang ketiga fungsi dari mobil. Betul. Harmonisasi itu banyak turunannya. Seperti temanya, alirannya gitu. Basic mobilnya. Ada lagi? Kayaknya itu aja deh. Itu aja ya? Itu aja udah. Tiga itu kalau udah bisa dikuasain. Harusnya mobilnya pasti keren. Sesimpel apapun. Karena modifikasi sekecil apapun yang dirubah dari standar mobil OM tadi. Itu pasti namanya modifikasi. Benar kan? Benar. Iya kan? Benar. Event itu cuma ganti velg. Event itu cuma ganti velg. Ganti lampu. Ganti lampu. Ganti apa? Pasang spoiler atau apa? Itu modifikasi. Jangan bikin orang silau. Lampu sen memang warnanya kuning dari sananya. Jangan dibuat putih karena bikin silau orang. Iya. Apalagi biru. Apalagi biru. Gitu. Lampu, rem. Jangan dibuat kedip-kedip. Gak jelas. Petir. Petir ya? Petir, petir. Oh, ada yang penting. Apa tuh? Lampu mundur ya putih. Lampu mundur ya putih. Lampu rem ya merah. Merah. Jangan diputihin. Jangan diputihin. Kenapa? Karena orang dari sana yang buat pertama tuh udah mikirin. Kalau gue bikin putih, kasian mobil yang belakang. Dikiranya mobil dari depan. Dikiranya mobil dari depan. Jadi jangan dirubah-rubah. Itu, itu. Tiga itu kalau udah bisa dikuasain. Rasa gue sesimpel apapun modifikasinya pasti berjalan lancar. Dan good looking. Dah. Jadi gak perlu keluarin duit. Dan gak akan mahal. 200 juta gak perlu. Iya, gak perlu. Ngapain? Iya kan? Bisa tahap dari awal. Sampai bisa tahap di atas. Siap. Apalagi yang ngeluarin 100 juta. Bisa nyamain mobil yang menang-menang kontes budgetnya 500 juta. Tapi hitsnya sama. Berarti dia udah bisa shifting kan. Dia udah bisa naik kelas gitu. Gue modif gue 150 juta. Tapi banyak kok yang repost mobil gue. Karena keren nih. Karena bagus modifikasinya. Yang ini di repost kena banyak pialanya. Tapi mobilnya gak bisa dipakai. Buat apa. Iya. Contohnya kayak. Mobil lu cuma LCD sih. Brio. Iya. Brio sih. Tapi kan banyak yang posting. Itu kan seneng gitu loh. Itu seneng. Dibanding gue harus beli mobil. Dibanding gue harus modif-modif. Pergi ke kontes. Yang dapet piala banyak. Baru di posting gitu. Iya gak? Tapi yang ini tadi bisa. Levelnya nyamain itu hitsnya. Gitu loh. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Dan arahnya ke depan itu. Kita dari creative automodified. Itu juga bakal shift up. Yang paling penting tadi itu. Seperti layak jalan segala macem. Itu bener-bener diiniin. Yes. Karena ini saya sepeng-pengtuan gue ya. Creative automodified itu. Dia gak sembarangan mau terima. Jadi kalau modifikasinya terlalu nyelen apa segala macem. Mending saya tolong. Mohon maaf. Daripada. Membahayakan apa segala macem. Mungkin lah dimana. Oh di pekan baru no. Kreatif no. Kayak kemarin kita baru road trip. Itu 28 mobil. Pekan baru dumai. Kan PP kurang lebih. 260 sama pintu masuk. Total 300an kilo lah. Itu semuanya ini. Kreatif semua. Itu semuanya. Hampir semuanya. Jadi ada dari komunitas lain. Beberapa unit. 45 unit. Sisanya mobil kreatif. Dan semuanya air suspension. Itu salah satu pembuktian kita. Modifikasi kaki-kaki kita berjalan lancar. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Zero trouble. Sampai balik lagi ke pekan baru. Dan yang kedua tuh mungkin. Kita bakal lebih jauh lagi. Dan lebih ekstrim jalannya. Ditunggu di Jakarta. Pekan baru Bukit Tinggi dulu. Gua kira pekan baru Jakarta ya. Sabar sabar. Gantian. Gantian ya. Sekarang gue nyamperin nih. Dari Jakarta pekan baru. Nekisnya dari pekan baru ke Jakarta. Jadi disitu kita membuktikan ke orang-orang. Mobil yang dimodifikasi. Akan bisa berguna dan layak jalan. Jika dilakukan dengan baik. Oke. Sebelum Om Harfit yang membuktikan. Saya sedang membuktikan. Obri ya. Obri. Yang sudah kita bikin kayak gimana. Jadi Jakarta pekan baru sudah 1400an kilo ya. Lebih. Lebih ya. Lebih. Karena kan itu muter. Dari Lampung, Palembang. Jambi turun dari bawah. Udah 2000an. Udah 2000an kilo ya. Dan bakal lanjut lagi besok ya. Sampai Aceh. Sampai Aceh. Semoga sukses di jalan. Aman-aman. Gak ada masalah. Terima kasih Bang Harfit. Tadi juga sedikit ada bumper obri. Bapaknya sempat koyak tuh kan. Kena benturan aja paling ya. Kena chapter tadi. Karena chapter. Belum pakai air suspension. Oke Bang Harfit terima kasih banyak. Sama-sama. Daripada gue keracunan sama yang namanya Airsus. Tapi jujur. Tadi gue nyobain mobil dia enak. Dan ya gak tau sih. Kita gak akan pernah tau. Intinya cuma satu menurut gue. Pertama kali kita main. Salah wajar. Ya. Itu adalah salah satu jalan lo menuju lo bener. Bener. Karena lo gak akan pernah bener. Kalau lo gak pernah salah. Tuh. Gue Ali Resol diri. Bang Harfit terima kasih banyak. Jangan lupa. Ingat velak ingat. HSR. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa.